Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di Deepaket Channel Oke kali ini saya akan membahas bagaimana caranya saya memandikan kucing di bawah umur sebulan Terus terang ya, kalau untuk saya Saya itu termasuk orang yang khawatir atau ragu untuk mandiin kucing yang umurnya masih di bawah sebulan Karena biasanya umur kucing yang di bawah sebulan itu kan masih rentan Masih lemah, terus masih gampang untuk kena penyakit Misalnya flu atau ngedrop seperti itu Jadi saya juga ragu untuk memandikannya Tapi ada juga misalnya breeder-breeder lain teman-teman saya Dia bahkan kucing baru lahir pun dia berani untuk dimandiin langsung Cuman memang ya langsung harus dikeringkan dengan blower dan harus cepat prosesnya Tidak perlu lama-lama jangan sampai kucing itu kedinginan Lebih baik sih kalau bagi saya Tidak menanggung resiko yang besar daripada kucingnya Rip Mendingan Ya biarin aja deh Enggak usah mandi sampai umurnya sebulan lebih Biasanya saya akan mandiin kalau umurnya memang sebulan lebih atau sudah bisa makan sendiri Baru saya mandiin dengan tahap grooming biasa Tapi tentunya kan kalau misalnya kita tidak grooming mereka Bulunya akan lepek, banyak minyak, terus kotor Malah akan menimbulkan jamur Tapi saya punya solusinya Saya akan mandikan dia dengan jaspray Mungkin di video sebelumnya saya ada membahas bahwa produk jaspray ini bisa untuk mandi kering Atau cukup kita semprot-semprotkan ke kucing Bakterinya hilang, terus kucing jadi bersih, mencegah jamur juga Nah makanya produk ini saya aplikasikan untuk ke anak kucing Dan ternyata hasilnya juga bagus Anak kucing bebas jamur, semuanya bersih Gimana ya caranya? Nih saya tunjukin ya Oke, kita tunjukin Nih, saya sudah ada anak umur 1 bulan kurang Ini namanya siapa ya? Namanya lucu banget ya Nih, badannya gendut ya Dia tidak ada jamur, tidak ada kotoran Nih, mulunya juga bagus Karena saya 2 hari sekali Saya semprotkan dia dengan jaspray Caranya sih cukup gampang, simple Kita ambil jaspray, terus kita semprotkan aja Nih, kelihatan kan? Terus kita usap-usap Nih, kita usap-usap Tuh, lihat bulunya jadi lepek, jadi basah Nih, kita usap-usap Ini juga bisa kita semprotkan ke badannya Jangan lupa sampai ekornya juga harus kena ya Terus tangannya juga kena Karena resikonya juga Di tangan itu sering kena jamur Makanya kita harus Benar-benar kita usap-usap Terus biasanya saya juga Setelah usap-usap gini Penggunaan produk jaspray ya gampang Kita tinggal usap-usap aja Nah, kita usap-usap aja Terus biasanya saya suka sisir Ada sisir nggak sih? Saya suka sisir Terus nanti abis disisir Baru kita lap pakai tisu Sebenarnya nggak dilap sih, nggak apa-apa Ada nggak ada Kita sisir Terus, nih ya Kalau udah kita sisir Baru kita lap deh pakai tisu Biar dia nggak terlalu basah Dan lebih cepat kering Tuh, di tisu ini aja ya Keliatan kan agak menguning Berarti ini ada Ya, setidaknya mengangkat kotoran lah ya Menguning Terus baru deh kita masukin ke kandang Yang udah ada lampu Ingat ya, kalau kucing-kucing masih di bawah sebulan Dia harus stand by lampu terus Supaya nggak kedinginan Dan suhunya tetap stabil Oke Itu aja tips dari kita Bagi yang teman-teman mau mandain kucing Nggak usah khawatir lagi Kita cukup pakai produk jazz spray Anak-anak kecil ini Nggak bakal ada jamurnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like, comment, dan share Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax